Hai, Josin Slunners. Welcome back to Josin's Translation YouTube channel. So, have you been waiting for us? I hope you have. And speaking of which, we are going to study a very basic English grammar again. What? Again? That's okay. Karena dengan mempelajari grammar dasar, kita akan bisa berekspresi bahasa Inggris lebih banyak lagi. Dan tentunya, kita akan menjadi lebih komunikatif. Pada video kali ini, kita masih dalam seri penjelasan Determiners dan juga Pronouns. Ingat, Determiners sendiri itu apa? Ya, ini penjelas. Biasanya mengikuti noun. Kayak misal, this table. This itu adalah Determiners. Tapi kalau Pronoun, itu seperti dia, mereka, kita, saya, kamu, seperti itu. Yang mana menggantikan kata benda. Spesifiknya, kita akan mempelajari penggunaan dari ekspresi NOT. Kemudian, menggunakan pronoun anything dan juga anybody. Atau, kita gunakan ekspresi nothing ataupun nobody. So, are you ready? Let's get started. Yang pertama, di sini, ketika kita mau merujuk pada orang, kita bisa pakai NOT plus anybody. Ya, ini body-nya di sini. Anyone. Merujuk pada orang. Atau, nobody atau no one. Jadi, ada empat bentuk. Anybody, anyone dengan not. Atau, nobody maupun no one. Contohnya begini. There isn't anybody or anyone at home. Tiada orang di rumah. Nah, di sini ada kalimat negatif, not. Maka kita gunakan any. Misal kita pakai nobody, ini salah. Karena no and not, ini menjadi double negatif. Jadi, kurang tepat. Contoh yang lain, seperti ini. There is nobody in the room. Nah, jadi verb-nya di sini, tidak ada not-nya. Baru kemudian kita pakai no. Contoh yang lain, who is in the room? Siapa di dalam ruangan? Lalu, kemudian kita menjawab menggunakan pronoun. Nobody, tidak ada seorang pun. Atau, no one. Boleh kamu pilih yang mana saja. Kemudian yang kedua, apabila kita mau merujuk kepada benda, kita tinggal ganti thing. Dari one menjadi thing. Dari body menjadi thing. Untuk benda misal, not and then any thing. Lalu kemudian, nothing. Contohnya, there isn't anything in the back. Tidak ada apapun di tas. Ada is not and then any thing. Apapun. Kemudian, there is nothing in the back. Tidak ada apapun di tas. Artinya sama, tapi struktur kalimatnya di sini positif. Tetapi karena ada no, maka konteksnya adalah negatif. Lalu kemudian, apabila mau menjadi pronoun, maka bisa kita tulis begini. What's in the back? Apa yang ada di tas? Dan kita jawab, nothing. Tidak ada apa-apa. Oke, clear ya. Mana yang untuk benda, mana yang untuk orang. Kemudian selanjutnya, untuk penjelasannya begini. Nobody itu sama dengan not, lalu kemudian anybody. No one, not, dan anyone. Dan nothing sebenarnya adalah not dan anything. Gitu. Contohnya, please don't tell anybody or anyone. Please don't tell anybody or anyone. Jangan beritahu siapa-siapa. Sama artinya dengan, please tell nobody or no one. Jangan beritahu siapa-siapa. Kemudian yang kedua, she didn't say anything. Dia tidak mengatakan apa-apa. Ada not-nya di sini, maka gabungannya dengan any. She said nothing. Dia tidak mengatakan apa-apa. Kemudian selanjutnya, kita bisa menggunakan nobody, no one, nothing, sebagai subjek yang berdiri sendiri. Atau kita sebut sebagai pronoun. Contohnya, nobody lives here. Tidak ada seorang pun tinggal di sini. Oke, karena nobody ini namanya indefinite pronoun, maka kita anggap selalu singular atau tunggal. Maka tidak heran, apabila kata kerjanya ada imbuhan S sebagai bentuk dari simple present. Kemudian, nobody pakai is. Perfect. Tidak ada orang yang sempurna. No one is looking for you. Tidak siapapun mencarimu. Atau nothing is getting worse. Tidak ada yang menjadi lebih buruk. Itu adalah penjelasan berkenaan dengan determiners and pronouns dari not anything, anybody, anyone, dan juga nothing, nobody, and no one. Semoga video ini membantu dan kita akan ketemu lagi di video yang lain. See ya, international and sensible people. Bye then. Dadah. Selamat menikmati. selamat menikmati